dan disini saya juga meng-copy ini saya copy lalu paste disini dan disini saya memberikan penutupan A oke, dan sekarang jika saya simpan saya mempunyai semacam ini linknya halaman 2 dan saya sudah mempunyai halaman 2 disini yang perlu saya lakukan adalah memberikan variable memberikan variable baru dan saya memberikan dollar g, h gate halaman sama dengan dollar, garis bawah gate, tanda semacam ini dan disini adalah halaman oke, semacam itu dan disini jika terdapat gate maka disini saya ganti dengan ini adalah oke, saya ganti di g, h dollar, g, h lalu disini adalah dollar, b, a garis bawah, b, h dan jika sekarang saya simpan dan saya kembali ke indeks ini saya reload oke, semacam itu oke, semacam itu nah, saya sudah mempunyai ini dan di indeks oke saya memberikan if disini if jika empty jika tidak empty di dollar, g, h jika disini berisi saya memberikan variable lagi dollar, g, h, a sama dengan dollar, g, h mungkin semacam itu dan jika ini ada isinya adalah ini dan jika ini tidak ada isinya saya memberikan else dan tanda semacam ini dan disini saya memberikan copy paste disini dan disini adalah 1 oke dan disini saya ganti g, h ha oke semacam itu dan jika sekarang saya simpan dan saya berada di halaman indeks maka saya sudah mempunyai halaman 1 disini oke disini kosong kita punya halaman 1 dan jika saya klik saya punya halaman 2 dan jika saya klik lagi saya punya halaman 3 dan isinya hanya 4 disini oke oke seharusnya 4 oke di pertama adalah oke saya ubah di sini order by nomor mungkin jika saya simpan jika saya simpan saya pergi ke sini halaman 1 seharusnya yang terbaru ini oh berarti ada yang tidak ditampilkan disini oke mungkin seperti ini pembuatan halaman pembuatan pegging halaman secara sederhana dan silakan Anda mencoba lagi dan mungkin memodifikasi bagaimana bisa mengatur halaman per halaman dengan lebih bagus dan sekian tutorial tentang pembuatan pegging dan mungkin kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat test engine jika nanti artikel sudah ratusan dan pegging salah satu cara untuk mempermudah kita mencari dan ada beberapa cara lain yaitu search engine kita bisa menggunakan dan membuat itu kita lanjutkan di tutorial selanjutnya dan sampai jumpa salam selamat 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 Terima kasih telah menonton!